Wakil Ketua Dewan Partai Gerindra, Sandiaga Uno, disebut berpotensi membuat Partai PDIP dan PPP membentuk koalisi baru. Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs, Ahmad Hayro Umam pada Senin 17 April. Ahmad Hayro menilai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Sandiaga Uno, berpotensi mendorong terbentuknya koalisi baru yang diisi oleh Partai Persatuan Pembangunan dan PDIP. Ia mengatakan, Sandi bisa saja diusung sebagai Wakil Presiden oleh PPP, sementara PDIP sangat mungkin membutuhkan kekuatan PPP untuk menghadapi pemilihan Presiden 2024 mendatang. Ahmad menuturkan, kesempatan yang bisa Sandi gunakan adalah memanfaatkan PPP untuk mengajukan proposal koalisi bersama PDIP yang jelas membutuhkan backup kekuatan politik Islam Moderat. Ia menduga Sandi akan kesulitan untuk menjadi cowah pres jika berada di bakal koalisi besar, pasalnya saat ini koalisi tersebut tengah dijajaki oleh 6 partai politik, yaitu Partai Golkar, PPP, Partai Amanat Nasional, Partai Gerindra, maupun Partai Kebangkitan Bangsa. Alasannya, nama figur coa pres bakal berkutat pada Ketua Umum Partai Golkar, Air Langga Hartarto, Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir, yang berpotensi didukung oleh Partai Amanat Nasional. Jika Sandiaga memaksakan PPP untuk berebut lapak di koalisi besar, maka pertaruhannya sangat besar. Ia lantas menuturkan bahwa Sandi tengah menimbang soal peluang untuk memperebutkan posisi bakal RI ke-2. Lebih lanjut, Ahmad mengatakan, jika Sandi pamit dari Gerindra sekarang, maka dia akan masuk daftar resawal kabinet yang diajukan kabinet Gerindra. Kalaupun akhirnya Sandi berpindah ke PPP, ia akan memastikan. Lebih dulu slot cawapres untuk memastikan dirinya bisa membentuk koalisi yang siap berlayar. Adapun PDIP kelihatan ingin mendorong kadarnya untuk menjadi cawpres, Partai Banteng pun saat ini menyambut positif penjajakan pembentukan koalisi besar. Sementara itu, Sandi mengaku belum memberikan keputusan politiknya. Ia menyebutkan bakal segera mengumumkan Pasca Lebaran 2023.